Intro Untuk mengisi waktu luang maupun akhir pekan, lazimnya diisi dengan kegiatan yang bersifat rekreatif. Namun, sekelompok ibu-ibu ini punya cara tersendiri. Mereka belajar menganyam bersama di tepi sumber mata air yang indah, yakni sumber kembangan Desa Paron, Kabupaten Kediri. Di tempat yang suasananya sejuk dan nyaman, mereka menganyam bersama. Bahan anyamannya adalah potongan tangkai enjeng kondok yang sudah dikeringkan. Ibu-ibu ini menganyam bersama di bawah bimbingan Agus Praptina, seorang pengrajin handicraft berbahan enjeng kondok. Mereka membuat pola anyaman dari bentuk tabung hingga balok. Enjeng kondok dirangkai sedemikian rupa menjadi bahan bernilai guna tinggi, seperti properti foto produk, prismate, cover pot, dan tas handmade. Harganya pun cukup relatif, mulai dari sekisaran antara 20 ribu rupiah hingga 200 ribu rupiah. Ibu-ibu yang ikut menganyam bersama ini akan menjadi mitra Agus Praptina, sebab permintaan anycraft ajeng kondok cukup tinggi. Agus Praptina sempat menolak permintaan anycraft ini karena keterbatasan produksi. Namun kini kolaborasi menganyam bersama ini kedepannya memiliki prospek yang cerah. Ini site-ü là licened kotor itu kan limbah di perairan, itu saat berusaha untuk dengan sedikit sentuhan kreativitas, ini bisa menjadi produk yang lebih baik. Agus Praptina diolah menjadi apa aja Bu? Ini buat mendekor Mas. Tapi ini banyak pesanan untuk properti foto produk. Belajar menganyam bersama ini juga diikuti oleh pelajar SMK Mereka senang sekali menerima pengetahuan menganyam Serta berharap dapat membuka usaha di krep Enjeng Kondo Karena seperti yang kita ketahui bahwa Enjeng Kondo Itu menyebabkan merusak ekosistem sungai Jika berada di sungai karena menyerap oksigen yang ada di sungai Dan hal itu bisa menyebabkan ikan-ikan banyak yang tercemar yang mati Sehingga kita tertarik mengikuti kegiatan ini Dan kegiatan ini juga menambah kreativitas kita Dan juga menaikkan nilai ekonomi masyarakat Waktu luang di akhir pekan ibu-ibu ini tak terbuang sia-sia Namun bisa dimanfaatkan secara positif Sekedar meningkatkan kreativitas kaum hawa saja Namun juga memberikan bekal keterampilan pada kaum hawa Yang dapat meningkatkan taraf perekonomian keluarga Dari Kediri, Mohamad Zeno Rovi melaporkan